Setelah selama kurang lebih dua jam melalui jalanan terjal berbatuan, berkelok tajam, menembus hutan adat yang padat dengan pohon yang lebat dan gelap, yang menjadi jeda antara dua lokasi kesepuhan sebelumnya, cipta rasa, cipta gelar. Akhirnya, rombongan teta drive yang berjalan berurutan dengan santun dan gagah, berbaris rapi dengan harapan bisa segera mencapai tujuan. Kami tiba di jalanan terang yang hanya cukup untuk satu arah mobil. Mata kami langsung tertuju pada bangunan-bangunan bambu beratap ijuk, yang berbaris rapi dan tersusun tertata, sungguh enak dilihat mata. Bangunan itu disebut lumbung atau leit, tempat menyimpan beras hasil panin untuk memberikan makan warganya sampai enam tahun ke depan. Sampailah kami di kesepuhan Gelar Alam, yang merupakan lokasi baru perpindahan dari kesepuhan cipta gelar tahun 2022 sampai dengan sekarang. Berlokasi di Desa Sinar Resmi kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Lokasi ini berada di ketinggian 800 sampai dengan 1.200 mdpl. Di lereng Gunung Halimun dan di aliri sungai Cibarenigiran. Berjarak kurang lebih 174,4 km atau kurang lebih 5 jam 43 menit dari Jakarta. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di sini ada yang disebut dengan kalau kami makan itu ibaratnya sembahyang. Jadi kita sakral melakukan proses makan itu adalah menyembah sang kiang atau sang pemberi tenaga nasi namanya. Jadi kalau kami menghargai nasi seperti menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika nasi sudah diambil, itu tidak bergerak tempatnya. Datanglah untuk mengambil karena alasannya kita yang butuh. Bukan nasinya yang jalan-jalan, tapi biar kita yang anul saja. Atau yang lebih dekat, siapa yang mengambilkan? Dan satu lagi, salah satu ketertibannya yang laki-laki biasanya kalau kami di sini digunakan atau menggunakan penutup kepala. Ini boleh nih kak, ngat kepala gini ya? Boleh. Eh itu kepala. Iya, nggak boleh ya. Tetapi bagi yang tidak menggunakan penutup kepala, itu ada daun. Ambilah sejuit daun, dan kemudian simpan di telinga. Malam harinya, kami dijamu makan malam di kediaman Kang Yoyo. Kang Yoyo Yogasmana adalah warga yang ditunjuk sebagai pemangku adat bergelar jembatan atau penghubung. Antara kasepuhan dengan pihak luar. Karena itu, kita makan daun sakit peting ini ada dua masing beras tadi. Oh ya? Nasi. Nasi merah dan nasi pudik. Ini daunnya. Namanya daun poh-pohan. Daunnya lalapannya orang Sunda. Beras atau nasi dianggap sakral di sini. Sangat dihormati. Sajian bernuansa khas Sunda sangat menggugah selera. Persaji rapi di meja. Tahu, tempe, sambal lalap, ikan asin, ikan goreng. Dan tentunya daging kambing guling. Sesuai pesanan. Nikmat sekali. Masih dalam rangkaian kegiatan Tridrive Heritage Tour to Gelar Alam sebenarnya. Jadi ini adalah yang pernah kita sampaikan, Kang Yoyo. Kita hari ini dan besok mau coba mampir ke gelar alam. Sesuai dengan judul acaranya, Heritage. Mungkin nanti dari Kang Yoyo bisa menjelaskan biar teman-teman tuh bisa lebih mengenal gelar alam tuh seperti apa sih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang. Saya harus memperkenalkan diri dulu. Saya Yoyo Yoyo Gagasmana. Ada akun Instagram, Facebook, dan sebagainya juga ada. TikTok juga ada. Selamat datang di Kasupon Tidak Jalan. Saya mau welcoming untuk kemudian, sebelum akhirnya, mungkin besok diperkenalkan, bersama-sama bertemu dengan Kasup Tuhan. Kasupo memiliki sistem tatanan. Ada yang satu, yang mis, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau misalnya sistem tatanan yang umum rata-rata bercerita tentang sistem tatanan kerajaan. kami bukan. Walaupun ada Abah, kemudian Abah dibantu para rorokan. Rorokan ini dalam istilah negara disebutnya kabinet, atau para menteri. Jadi Abah dibantu para rorokan. Kemudian rorokan ini, ada 7 rorokan utama dan 9 rorokan tambahan. Pemakayaan akan beda lagi, panindaran akan lain lagi, panahaban lain lagi, hamil lain lagi, ilmunya terus beda-beda. Paling tidak seperti itu. selamat menikmati. Sebelum bertemu Abah atau Ketua Adat, paginya kami pun disediakan sarapan oleh Kang Yoyo dan istri di kediamannya. Selanjutnya, kami ngopi-ngopi menikmati hidangan yang dibawa oleh Om Robi dan istri. Sateh marangi buatannya. Hmm, enak. Juga hidangan lain dari teman-teman. dan kita disana makan terus. Udah habis berapa tusuk dia? Ini... Wadaw! Jangan dihitung. Ini semua. Pokoknya kenyang. Kalau Sateh marangi di luar karta ada Haji Yeti yang paling legenda. Ini? Ini Haji Robi. Haji Robi. Yang mana Haji Robi? Itu Haji Robi. Cuma ada di gilang alam. Cuma ada di sini dia. Pokoknya kalau ada Haji Robi, Teta Drive, enggak akan kelaparan. Wih... Haji Robi yang mana Haji Robi? Sama si Tante dong. Ini juaranya. Ini safe andalan. Dan bala-balanya juga juara tuh. Crunchy. Kita lagi makan-makan pagi ini. Ngumpul semua nih warga Tetra Drive. Kayaknya mau bikin kesepua Tetra Drive juga ya. Rajanya siapa nih Pak? Ya Om Bob lah. Bapak lah. Keakrapan, keramah tamahan, toleransi, akan segala perbedaan membuat grup ini terasa hangat dan akrab. Baru kenal aja udah langsung cair. Wih... Ini pasukan makan apa ini? Om? Jadi Mbak Bel lagi kena jantung. Jadi khusus makanan ya? Tarawal nih Om. Ya begini Om. Jadi ini makanan spesial ya Om ya? Enggak. Udah gak ada rasa. Udah gak ada rasa? Waduh. Jadi emang... Putih telur, sayur, sama nasi. Oh. Supaya... Supaya sehat. Ini Om jaga... Apa? Jaga protein tinggi. Gak boleh. Terus... Asamurat gak boleh. Oh. Iya, 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 iya. Karena... Karena... Sudah pernah... Fungsi ginjal saya tinggal 13%. 13%. Makanya mesti dijaga makanan ya. Yang penting enjoy life Om. Harus dong. Iya kan? Makanya bisa jalan-jalan ke sini tuh yang penting tuh. Sakit tuh gak ada Om. Hanya hasil laboratorium aja. Yang itu... Nah ini keren nih. Sakit gak ada. Hanya hasil laboratorium. Aku harus diikutin. Keren. Selamat makan Om. Siap-siap kita ya. Ini udah bongkaran. Hah? Udah siap-siap. Langsung ya. Langsung Om. Aduh. Ini kita... Harus siap-siap karena... Melanjutkan perjalanan nih. Nah ini jagoannya nih. Salah Rotary Pania. Wah ini Rotary Pania nih. Selalu harus jalan terus. Gimana? Enak Om. Kemahnya... Udaranya mendukung sekali. Udaranya pas. Tracknya menuju ke sini juga. Cakel. Keren ya. Jadi ini kayaknya salah satu perjalanan Tetra Drive yang paling asik ya Om. Betul-betul. Nanti ini anggaplah pemanasan menuju ke Tambora. Wih... Mantap. Pemanasan Tambora. Tambora kira-kira kapan nih? Ya kita nanti ngobrolin sama teman-teman pasnya kapan. Mungkin perlu didiskusikan mengenai cutinya teman-teman yang masih bekerja. Kalau mau adi gak perlu cuti ya. Saya menyesuaikan aja. Siap-siap. Kita siap-siap lagi Om. Siap-siap. Thank you. Salam Rotary Pania. Salam Rotary Pania. Jadi seru banget. Kita perjalanan dari Pelabuhan Ratu kemarin. Ngelewatin Cipta Rasa Imah gede. Kita ngelewatin jalur yang hutan itu adalah jalur adar. Penghubungan antar Cipta Rasa ke Cipta Gelar atau Gelar Alam. Itu seru banget sih. Dan harus 4WD ya. Mungkin kalau yang 4x2 mah gak bisa lewat jor mobilnya. Jangan deh. Jangan. Jangan nekat. Lalu nanti kita balik. Kita balik nanti pake jalur yang lain Pak. Jadi karena bawah lah. Kalau itu jalur yang memang kalau di Google Maps itu keluar. Jadi nanti secara karakteristiknya kita bakal lewatin persawahan, perkampuan sama beberapa lembah lah. Jadi kali ini ternyata drive road trip kita beda-beda ya. Pengalamannya ya. Semuanya dapet ya. Uprod-nya dapet. Campingnya dapet. Campingnya dapet. Heritage-nya juga semalam juga dapet. Diceritain sama Kang Yoyo. Mantap. Jadi next trip kemana? Tambora. Tambora. Mantap. Tambora nih harus jadi nih guys. Ini bu Femi. Udah siap-siap bu? Siap-siap. Siap-siap. Jadi kita lanjut ke perjalanannya. Tadi udah makan. Sarapan harusnya udah disiapin. Tadi kita dapet. Karena enak dari komroh bisa mau mohan. Makanya kita beres-beres dulu biar lapar lagi. Oke. Siap. Kita beres-beres dulu ya guys. Tutorial di Kang Yoyo. Kayaknya dilinting. Kayaknya cocok nih. Tinggal sini apa sini. Aduh. Bismillah. Bikin rumah di sini lah. Aduh, aduh. Ada kesuban bara mbak. Warag. Ini kepala-nya ketutup. Kepalanya ketutup. Ditutup. Iya ke ales sih. Ya ibu ini udah tangan. Ada jin-na ibu. Ini dia mau mau kasih sini. Ini dia mau pergi. Ini dia pakai kaya. Belakangnya diiket Disisipkan disini Yang ini sisanya Kita sisipkan Kayak benerin spray ya Ini kan ada pagar Nah pagar sini yang kemudian menjadi semacam mahkotanya Itu dia ngacungnya di belakang memang? Ya antena kan biar yang berang Oh antena biar wifi nya nyala pak Gimana? Teran gak? Cakep Berapa persen bu kegantengannya meningkat ya? Wah naik nih 77% lah Nah kalau Madura kan ini pakai lidi atasnya Oh dikelasi Kalau saya gak boleh ganteng Terus pakai antena Ini sebetulnya parokos Parokos Ini kan sebetulnya kesini Kemudian kesini Ditutup Kayak pencaksilat ya? Ada filosofinya Oh kayak pencaksilat betul Itu yang disebut kelit Kelit Atau suliwa Oh jadi ada filosofinya Langsung meningkat Ini tadi ngacung Cuma karena dia gak diselipin ya Gak diselipin Ya hilang dia Oh lebih pendek Bisa juga gitu Ini kesultanan enables menarik Alla Jangan lupa Iliyang Jangan lupa Bagaimana? Jangan lupa Jangan lupa Niyang Iliyang dessus Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jadi ibu-ibu disini lagi menumbuk beras ketan untuk acara di rumah besar Ini adalah beras ketan Merik Abah Jadi ini masih ada memisahkan berasnya dengan kulit berasnya Dan ini hasil tanam kurang lebih mungkin ada 2 tahun atau beberapa tahun yang lalu Oh i see Nah ini baru ditumbuk sekarang dan tetap masih enak tetap masih bagus Ditumbuknya bersama-sama karena ini untuk keperluan acara upacara besar disini Ditumbuknya sama-sama nih seluruh warga ikutan Ini kurang lebih 15 menit dan ini tongkatnya ini kita sebut halu Halunya itu lumayan lah berat 2 kilo adalah Setelah sarapan dan siap melanjutkan perjalanan pulang Kami berkesempatan diterima oleh Abah Abah Ugi Sugiyana Rakasiwi Abah adalah sebutan untuk ketua adat disana Beliau memangku gelar adat Gelar keturunan turun temurun Melanjutkan segala kebaikan dan kearifan para Abah sebelumnya Kami pun diterima hadir di Imah Gede untuk bertemu dengan Abah secara langsung Para wanita yang masuk kesana wajib mengenakan kain lilit Atau kain sarung yang dililitkan Kita sebut samping Para lelaki wajib mengenakan ikat kepala Lalu bersalaman ala Sunda dengan cara gunjungan Dua kali Yaitu pertama mengapit tangan kanan sekali Dan kemudian mengapit tangan kiri sekali Dan tentunya dengan sedikit merendahkan posisi tubuh Sebagai ungkapan menghormati tata cara adat istiadat kasepuhan Tidak lupa perwakilan kami, Teta Drive, Om Wahdi Menyerahkan sedikit bingkisan untuk kesepuhan gelar alam Di dalam Imah Gede, terdapat tungku yang terus menyala apinya 24 jam Non-stop, tidak pernah padam sejak 650 tahun yang lalu Bila kesepuhan berpindah tempat, maka api pun akan dibawa ke tempat yang baru Barusan saja tim dari Teta Drive Berkesempatan ketemu dengan Abah Abah ini adalah generasi kesepuluh dari kesepuhan gelar alam Nah ini Abah kalau mau lebih jelasnya ini wajahnya Beliau ini generasi kesepuluh, usinya sekarang 38 tahun Berarti dia adalah meneruskan tugas dari ayahnya Dan kakeknya Ini foto-foto kegiatan yang ada di ketepuhan ini Ini meja makan, nanti hidangan akan disampai Hidangan di sini Itu abah dengan istrinya Terima kasih Sungguh pengalaman yang sangat berkesan Perjalanan menembus hutan, menyusuri sungai dan bebukitan Untuk menemukan tempat tinggal yang nyaman Yang syarat dengan tradisi dan kearifan lokal Sungguh hal yang menginspirasi saat berjumpa dengan masyarakat Yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan budayanya Sama tentunya dengan apa yang sedang kita rajut sekarang Kebersamaan, keberagaman, keseruan, berbagi pengalaman Teknik dan trik berkendara di medan yang membangkitkan adrenalin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya